Terima kasih. Ada apa sih, Ma? Apa kamu liat dong, Pa? Papa liat dong semua perhiasan Mama hilang. Papa sih ada yang nyuri. Eh, Mama, 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 Mama. Ma, udah-udah, tenang dulu. Mungkin Mama lupa kan naronya atau gimana, Yan? Gimana Mama lupa naro? Semua perhiasan biasa Mama taro di sini, Mama gak mungkin lupa. Eh, ini pasti kerjaan kamu, kan? Kamu yang udah nyuri perhiasan saya, iya kan? Mama, Mama, jangan sembarang kau duduk, Ma. Emang dia kok? Menurut kalian semua, kenapa aku ngotot bilang kalau kakakku itu udah meninggal? Ya karena aku tuh malu. Dia tuh pencuri. Astagfirullahaladzim, De. Kamu tega ya? Ngomong kayak gitu, tenang kakak. Em, Tante. Saya bener-bener ngajuri apapun. Oh, ya? Bohong! Si Asiva ini emang pencuri. Makanya selama ini hidupnya selalu pindah-pindah. Karena selalu ketahuan mencuri. Eh, lo jangan sembarang kau ngomong, ya. Tristan. Oh, jadi gitu ya. Dari awal saya ketemu kamu tuh, saya udah duga kamu temeng perempuan. Gak bener, Tante. Ya udah, Tante. Geledah aja. Iya, pendingan geledah aja. Pasti Asiva yang mencuri. Gak, gak, gak. Gak ada geledah-geledah. Udah, udah, udah. Tristan gak apa-apa. Asiva ini... Gak apa-apa. Geledah aja, Tante. Semuanya geledah aja. Oke, kalau gitu? Ayo sekarang kita ke kamar dia. Ayo, Pak. Kita buktiin deh sama-sama, ya. Buka. Buka! Bama-ama-ama. Coba pelan-pelan ngomongin. Masih aja ya. Melindungi maling ini. Kita lihat ya, siapa. Ini apa? Ini apa? Perempuan ini memang maling, tapi gak mau ngaku. Tante, saya gak pernah nyuri apapun. Masih berani kamu gak mau ngaku ya? Alah, udah gak usah ngeles. Orang udah ada buktinya kok. Tahu lu. Ngaku aja sih, Pak. Lu pencurinya. Jelas-jelas udah kebukti kok. Iya. Ma, sebentar, gini. Parah hiasan mama tuh kan banyak. Kenapa cuma segitu? Iya, mama mana tau. Kamu tanya aja sama aling ini. Barang kali udah dijual, sebagian... Enggak, tante sama sekali. Enggak. Ah, bener tuh. Sebagian udah dijual, saya masih asifah. Oh, Pak. Ma, sorry. Gini. Di rumah kita ini kan, kita punya CCTV, ya kan, Pak? Maksudnya Tristan apa ya? Di rumah ini kan gak ada CCTV-nya. Pak. Iya kan, di rumah kita ini kan, kita punya CCTV. Bener gak? Oh, iya, iya. Bener kan? Ada, ada. Nah, jadi mendingan sekarang, kita cek aja di CCTV, siapa pelakunya. Siapa yang udah nyuri, perhiasan mama. Dan kalau sampai ketahuan siapa pencurunya, sekalipun itu asifah, kita laporin ke polisi, dan gak usah kita maafin, kita jeblosin ke penjara. Mampus, gue. Gue lupa, ini kan rumah orang kaya. Pasti ada CCTV-nya. Aduh, gimana nih? Ya udah, kalau gitu kita sekarang turun. Eh, Pak. Ayo, eh, tunggu, tunggu, tunggu. Risa, tunggu. Tunggu. Pak Rabu, maafin saya, Pak. Sebenarnya, saya yang udah narut pelihasan itu di tasnya asifah, Pak. Janji kamu pelakunya. Bisa-bisa nyapa muvitan istifah segala. Maafin, Pak. Saya janji, saya mau berubah. Sekarang juga, kamu pergi dari sini. Kalau enggak, kamu akan selesai beroperasi. Oke. Oke. Saya akan pergi di rumah ini. Saya udah capek pura-pura. Saya bisa, saya ngedapetin yang lebih dari sini. Tunggu aja pembalasan saya. PINGGIR! Eh! Oh my God.